Padahal mas, kita itu sengaja kalau ngiklan itu, kalau orang yang lebih eksper ya Itu gak hanya sekedar kita itu sedang ngiklan Tetapi kita itu sebenarnya sedang social engineering kadang-kadang Apa itu social engineering? Social engineering itu kita sedang berusaha Kalau buat saya ya, buat saya gitu Mengubah perilaku sekumpulan orang Dalam kemudian melihat narasi kita, mengikuti narasi kita Karena begitu kita ngeblas iklan dengan budget yang gede, itu sebenarnya terbentuk narasi disitu Nah, makanya di dalam iklan itu ada kekuatan impulsif buying, kekuatan narasi gitu Itu orang beli Orang beli karena terkesima sama narasinya Tapi balik lagi, kayak di brand delivery Ya intinya, kalau di saya yang menyederhanakannya Produk itu, kualitas produknya Itu, dan kualitas service kita tentunya Itu penentu repeat ordernya Bukan penentu first time buyingnya Betul, betul, betul Nah, di titik itulah Nah, di titik itulah Kemudian Kita tidak bisa nih Hanya first time buyer aja yang kita pertahanin Akhirnya, ini gimana ya? Supaya acquisition cost ini bisa kita turunin Dengan cara memperpanjang lifetime value Ya, semakin sering konsumen itu repeat order Semakin turun costnya Semakin turun costnya Nah, itu mas Itu yang membuat Kalau menurutku Apa ya? Ya, ini gak bisa dipisahin Gak bisa dipisahin Gitu Se advance apapun aku sebagai Facebook advertiser Pada satu titik Off dashboardnya Harus sangat-sangat dipikirkan Makanya sekarang yang iklan Jadi timku Mas Rio fokus di Off dashboard Memahami Ya, gitu Oke Gitu, mas Gimana? Main blowing? Kurang, kurang, kurang Ceritanya gitu, mas Ini sharing ya, tapi ya Aku gak ngerti Teman-teman pemahaman Facebook ads-nya sampai Sesufi apa ya Ini sudah sufistik sekali Oke Sebenarnya saya tuh Ini, mas Tahu mas Dodi Itu udah lama gitu Follow mas Dodi Itu udah lama Selama apakah Kau sudah mau follow aku? Ya, sekitar Setahun yang lalu Ya, jadi Semenjak saya belajar Digital marketing itu Tahu dari mas Mas Rio ini Ini ada Ada guruku nih Dari Semarang nih Yang jago banget Tengah branding nih Guruku Gitu Sebetulnya Spitzless juga Bisa ketemu sama Salah satu Mentor Nah itu Saya selalu Kepalaku besar Kepalaku besar Jadi Lalu lihat di Instagramnya Mas Dodi itu Mbahas dengan brand Mbahas tentang Apa ya Gimana sih Menciptakan Produk itu Yang Bisa jadi Bener-bener Sustain gitu Dan diingat Oleh Customer Atau audiensnya Nah ini menarik Kemarin kalau gak salah Beberapa waktu yang lalu Saya lihat ada Postingannya Mas Dodi Tentang membangun Sebuah brand yang kuat Itu ada 4 hal Itu ya Mas Yang pertama Tentang Apa sih Menentukan Konsumennya siapa Target marketnya siapa Kemudian Nama brandnya apa Kemudian Logonya mau seperti apa Gitu Dan Yang terakhir Saya lupa Posisinya bukan Posisinya bukan Iya Seperti Ada 4 hal itu Nah itu Kebetulan saya juga Dua tahun Dua tahun yang lalu Kan saya juga belajar Tentang Marketing Management juga Di salah satu kampus Di Jogja Nah itu Cuman teori aja Nah ini Saya lihat Di channelnya Mas Dodi Ini Kok Mak jelep banget nih Dalem banget gitu loh Apa namanya Mak jelep ya Jadi Gak cuman Teori aja Tapi bener-bener Udah dipraktekin Dan Proven Proven gitu Dan Ya Alhamdulillah Dari situ Saya dapat Banyak Dapat insight-insight Yang menarik Yang bisa saya terapkan Di Ketika saya ngiklan Alhamdulillah Kalau rekening saya kan Jadi Ternyata Membangun sebuah brand itu Gak cuman Ini loh Nama Ini loh Logonya Kayak gini Tapi juga Harus bisa Gimana sih Punya blueprint Tersendiri Sebelum itu Nah itu Sangat menarik Bagi saya Dan Alhamdulillah Saya maturnuan Sekali Bisa Alhamdulillah Terima kasih banyak Masya Allah Ya intinya Dalam membangun Sebuah brand itu Gak cuma Nama dan Logo aja Jadi itu bisa Saya terapin Di Tim juga Bahasanya ini Produk ini tuh Marketnya ini Apa namanya Posisi Yang ini Jadi Kalau mau Menciptakan Nama atau Logo Buat sebuah brand itu Kita juga harus diskusi Bareng Gak cuma Sembarangan Ngasih Brand sama Nama sama Logo aja Betul Anda merangkum Apa yang sudah Saya tulis ya Emang gitu mas Kita tugasin Belajar Belajar Sama Siapapun Karena Landscape Dunia ini Kan kayak Flattering Menipis Dulunya kan Sederhananya Bisnis itu Bisa terjadi Karena Kalau buat saya Terjadi Karena Ada satu orang yang lain Yang Mendapatkan akses informasi Itu Tidak Se Apa ya Mungkin tidak memiliki informasi Yang dimiliki oleh Orang lainnya Sehingga orang lainnya ini Karena ada yang mengolah Lalu dia ada kebutuhan Maka Dia yang harus beli Yang punya informasinya Itu bisa jualan Bisa Memproduksi sesuatu Menjual gitu Nah dulu Asymmetric information ini Sangat lebar Iya betul Sangat lebar Sehingga Ketika Orang mau bikin Bisnis aja Itu mikirnya Setengah mati Oh iya Karena Jaman dulu itu Membuat jurang Membuat bisnis kan Salah satunya Mau bikin bisnis Harus ruko Iya Harus toko Betul Karyawan Iya Akses telepon Wajib tuh Akses telepon mahal loh Pada waktu itu loh Saya pasang line telepon Sampai jutaan loh Serius Akses line telepon tuh mahal sekali Pada jaman itu Kalau gak punya Fix line Ya fix line itu Jaman itu Karena rebutan kan Betul Lanjut bro Asymmetric information itu Kemudian terjadi Sehingga Apa ya Kita tidak bisa mengakses Semacam knowledge ya Knowledge Yang ternyata Yang dulunya tuh Hanya dimiliki oleh Sekumpulan orang Di korporasi Misalkan Sekarang Ilmu brand Bisa dinikmati Misalkan dari mas Dodi Membuat orang Kemudian bisa akses Bisa bikin brand Gitu kan Dulu Ilmu brandingnya Kayak ngopo gitu kan Iya Iya Bisa jadi Karena Seperti itu Lalu kemudian Kultur yang terjadi di Sebagian teman-teman Yang Hijrah ke digital marketing Itu pun Mungkin masih berpikir Seperti itu Gitu Nggak ya brandnya Ya tetap Sulit misalkan Iya Karena Tapi kan sebenarnya Sekarang ini Makin lama Makin Apa ya Makin Karena asymetric information Itu kan Ada orang kena iklan Di Jogja Misalkan Produk teh Dia hanya bisa mengakses Resellernya Resellernya jualan 50 ribu nih Karena dia nggak tahu Ada tempat lain Yang menjual 30 ribu Itu asymetric information Dan seringkali dimanfaatkan Oleh pengusaha Untuk jadi Orang kaya pada zamannya Sekarang pun masih sih Iya Tapi makin kecil Asymetric information Hari ini Makin kecil sekali Makin simetrik Nah landscape itu Mas Sebenarnya Yang Iya Menurut kita Kayaknya Itu Balik lagi Jawabannya Ketika Bisnis kita mau sustain Selain operationnya Harus oke Off dashboardnya itu Wajib Wajib banget itu Oh iya Salah satu alasan Kenapa kita itu Menggunakan facebook ads Karena scalingnya cepat mas Sudah ketemu marketnya Cepat Mungkin itu Salah satu yang tercepat lah Iya Untuk generate cash Iya Iya Betul Keren Jadi memang Bisnisnya Teman-teman UKM itu kan Mau tidak mau OCF minded ya Operational cash flow OCF minded itu artinya Bahwa teman-teman harus Mengenerate cash flow Secepat-cepatnya Secepat-cepatnya Dan harus dari Proses operasi bisnis Alias jualan lah Oke Alias cash flownya itu Masuk bukan dari utangan Bukan dari jual aset Harus dari aktivitas jualan Betul Profit oriental Oke Karena kalau kita mau Dapetin cash flow Dari yang lain Mau ngutang misalnya Untang ke siapa? Ke bank Ke bank kita gak accessible Gak accessible Dan tidak direkomendasikan lah Utang ke bank Riba lah Benar-benar Riba Oke Berarti artinya Bahwa teman-teman Yang hari ini Kesulitan cash flow Salah satu caranya Adalah kita menggunakan Facebook ads Tapi Gini teman-teman Kalau anda mau Teman-teman mau belajar Facebook ads Ya Ini Saya merekomendasikan Untuk belajar ke mas Rio Rekomendasi saya itu Gak bisa dibeli loh Masya Allah Masya Allah Kalau harga murah Maksudnya Belum selesai Ngomongan saya Itu harusnya ngomongnya belaka Biasanya juga Sangat merekomendasikan Ke teman-teman Siapapun itu Yang Sedang berbisnis Malahan Saya selalu bilang bahwa Saya belajar brand itu Dari mas Rodi Dari mas Rodi Karena sampai sekarang Saya belum ikut Workshop brand lain juga Jangan-jangan Asimetric information Yang lain Jangan-jangan Lebih Bagus ternyata Karena Karena fokus Belajar ke saya Jadi gak belajar yang lain Mungkin bisa jadi Tetapi Gimana ya Kalau aku lihat sih Yang bisa menggabungkan brand dan operation Sebenernya Yang Kemudian aku dapat Quotenya Itu tadi Yang brand dan bisnis itu Sebagai satu keping mata uang Sehingga Kita tidak melihat itu Sebagai sesuatu yang terpisah Betul Betul Kan Sekarang posisinya jadi menarik Ada workshop-workshop Facebook ads nih Semua orang buka Workshop Facebook ads Oke Gak apa-apa Tapi Karena aku ingat Sama mas Rodi Ya sudah Kita Gimana kalau kita itu Selain belajar On dashboard Kita belajar Off dashboard Oke Itu jadi pembeda ya Jadi pembeda Tiba-tiba jadi pembeda Walaupun Ya waktu itu orang ngerti Ya Tapi jadi ngerti Gara-gara Belajar sama Sodi Oh Kira-kira begini ya Ya Jadi teman-teman semuanya Saya Mengatakan begini Tadi Mas Rido juga menyampaikan Bahwa Facebook ads Adalah solusi Untuk teman-teman UKM Yang ingin mendapatkan Cashflow secara cepat Betul ya Namun begini Kembali lagi ke Tadi contoh kasus Yang di awal saya sampaikan Kalau kamu jualannya kripe Jangan paksakan pakai Facebook ads Kemudian apa yang harus saya lakukan Nah Kalau teman-teman pengen belajar Facebook ads Dan kebetulan bisnisnya semacam keripik Semacam minuman yang di dalam kemasan Yang dimana tidak Secara Kemungkinan kecil sekali Menggunakan distribusi Menggunakan Facebook ads Maka pola pikirnya yang dirubah Apa itu yang dirubah Jangan memaksakan produk Anda Dijual di Facebook ads Kita berpikir dari kebalikannya Ini Ada Facebook ads Ini Ada pasar di Facebook Ini ada pasar di Instagram Kira-kira Produk apa yang saya pas jual disitu Benar Ya Kalau memang misalnya produk Anda Tidak pas loh ya Digunakan Pasar Facebook Betul Betul Nah Seperti itu Jadi teman-teman Perlu belajar nih Karena Mas Rios tadi mengatakan Dan itu menurut saya juga Valid Karena saya juga merasakan hal yang sama Saya juga menggunakan Facebook Itu adalah cara tercepat Teman-teman Mencari cash Ya Itu Jualan Melalui Facebook ads itu Saya bisa bangun rumah itu ya Insya Allah Karena jangan sampai kelepasan Ya Saya tidak buka semuanya Saya sudah tahan-tahan ini ya Tidak saya buka semuanya Terima kasih Terima kasih.